Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel kita, Rian Juna. Kali ini kita berada di kandang salah satu pedagang sapi yang ada di daerah kawasan Tegal Drimo, guys. Jadi memang posisi sapi sekarang untuk para pedagang itu keluhannya sekarang lesu karena pasar sudah mulai tutup ya. Sudah tutup karena pemberlakuan itu tadi PPKM yang dilakukan pemerintah. Apalagi ini kan mau di hari raya besar juga, guys. Jadi di kandang sini cuma ada beberapa ekor aja. Nah ini nanti ada salah satu yang akan dibawa sesuai dengan kriteria pedet betina yang bagus lah untuk dibuat indukan. Ini nanti ada salah satu yang dibawa. Cuma kalau kita lihat memang ini istimewa untuk dijadikan indukan nantinya ya. Seperti apa bisa langsung kita lihat. Nanti untuk proses nuntun sapinya karena jaraknya dari pedagang sampai ke kandang itu sekitar satu kilo lebih lah, guys ya. Nanti kita videokan untuk nuntun sapinya ya, guys ya. Langsung aja kita lihat. Oke, jadi ini adalah pedet dugul, betina, calon induk yang direkomendasikan ya. Rekomendasinya seperti ini. Dari postur memang oke. Ada tebelnya juga warnanya juga masuk lah ini, guys. Nah, dari belakang itu kan tebel ya sapi ini. Meskipun putingnya ada lima loh, guys, itu guys. Putingnya ada lima itu nggak pengaruh. Hanya pada waktu kontes aja, guys, yang pengaruh. Ini dugul. Sesuai dengan angan-angan untuk pengembangan sapi-sapi dugul itu kan rata-rata tebel. Yang juara satu kemarin dugul, yang ini juga dugul. Ini sudah simental ya, mungkin F3 mungkin ini. Kalau kita lihat soalnya dari struktur bodinya ini masih menyerupai F3-an lah, guys. Jadi masih bagus untuk dibuat indukan. Kalau sudah F4-F5 itu mungkin kendalanya satu ya. Di cuaca ya, kondisi. Kadang-kadang sulit untuk adaptasinya. Kalau ini kayaknya oke. Ini adalah pilihannya. Pilihannya seperti ini. Kita lihat untuk kulitnya. Nah, ini ya kulitnya halus, memes. Memes. Jadi sapi kalau halus, ini padahal kan masih pedetan ya. Kalau halus rata-rata itu tenang. Tenang. Apa ya? Sifatnya memiliki sifat yang tenang. Enggak mudah stres. Untuk pemilihannya seperti ini. Cuman mungkin F3 loh. Ini nanti bakalan ini ya, kalau kita prediksi. Nah, gentong tawon. Kalau orangnya nyebut itu di gelampir paling bawah. Nah, sebelah sini. Itu nanti akan bulat gitu loh guys. Jadi, enggak tipis. Enggak tipis gini. Bulat. Cuman, untuk yang sebelah lehernya. Itu enggak bisa kayak sapi berahman. Itu enggak bisa. Gentong tawon lah. Kalau orang bilang. Di sini ada tiga ekor. Yang dua ekor betina. Eh, apa ya. Yang tiga ekor betina. Yang satunya jantan yang ada di sebelah sana. Mungkin buat stok kurbanan ya. Karena masih sepi guys. Untuk pasar juga tutup. Dagang pun juga keluhannya sangat banyak. Ya, kita maklumi. Nah, untuk pedetan seperti ini. Pedetan Dugul ini rata-rata memiliki badan yang tebal. Bisa dilihat sendiri untuk perbandingannya seperti ini. Menyenangkan memang. Dipandang itu enak loh sebenarnya pedetan ini. Bagus juga. Cuman karena usianya masih pedet. Jadi, belum terlalu besar. Nah, nanti. Untuk kawinan yang bagus itu sebenarnya ya. Usia satu tahun setengah ke atas itu bagus juga. Kalau di bawah satu tahun banyak sapi yang memiliki. Apa ya. Yang minta kawin di bawah satu tahun itu banyak. Nah, cuman nanti perkembangannya akan terhambat. Kunting lah. Kecentet atau kan kayak gitu. Cuman overall ya. Maksudnya untuk keseluruhan sapi ini istimewa. Tinggal kita sekarang cari konten untuk nuntun sapinya guys. Kita ikut berjalan lah. Sapinya ya kayak gini. Nanti jalannya seperti apa. Identik ya. Kalau sapi halus mungkin karena ini kan di ikan dan pedagang. Jadi ya. Ini mungkin dari peternaknya sendiri nih. Ini kalau dibersihkan. Nah, ini. Kalau bagian kulitnya halus. Terus memes ya. Dipegang itu memes. Itu memiliki sifat yang jinak. Maksudnya jinak itu. Apa ya jinak itu mas. Ya istilahnya pokoknya jinak lah guys. Sifatnya tenang. Mudah tidur. Nah, ini. Ketebelannya kan bagus memang. Rata-rata sapi dugul. Itu seperti ini. Oke. Kita lanjut untuk proses dikeluarkan dari kandang. Untuk dituntun ke tempat kandangnya ya guys ya. Dituntun ke tempat selanjutnya. Kita ikuti petugas ini. Untuk menuntun sapi ya. Kasian banget. Kita tinggal naik sepeda aja guys. Duh. Kasian guys. Ganti modal. Ganti numpahnya truk. Duh. Dituntun di WG. Habis ini kita melewati. Dengan panorama view hutan Alaspurwo guys. Tuh. Nah, ini suka tuh. Waka loh. Dih, mbong. Kok semangat men tuh? Kok semangat men? Gek ada hampir dua kilo loh. Jaraknya. Ini menuju ke sana loh guys. Itu yang ada masjidnya itu masih ke terus. Masih lurus ya. Kita ikuti ya. Kita jalan kaki juga kok. Untuk menemani sehati katanya. Eh, kita kan jarang ya bikin konten kayak gini. Kayak topian. Kayak topian. Pemandangannya. Ya kayak gini lah. Area persawahan yang ada di Tegadrimo. Ini tebon. Yayuk. Nah. Jika tebon itu guys ada tandanya putih-putih itu bagi pengarut mungkin sudah paham. Tanda putih kayak gitu ya. Tuh tanda putih di kayak gini. Berarti tandanya gak boleh diambil untuk tebonnya. Nah, mungkin dia punya peliharaan sendiri guys. Nah yuk. Yuk. Rokan sih yuk. Ya mau. Yuk, sapinya berserah. Yang mau kuat-kuat aja. Eh, lah. Sini yang mau juga gak kuat. Wah. Ini sih paling lima ngatusan meter loh sampai kokono guys. Lima ngatusan meter paling sampai kokono guys. Perjalanan juga masih jauh guys. Yang bagus itu. Masjid itu ya itu masih terus lurus nanti. Biarkan sapinya istirahat dulu. Rokokan sih. Ini loh untuk sapinya. Sapi itu kalau di luar kandang memang bagus untuk view sapinya ya. Aku gak capil. Yoh. Gak capil lilik tumpur. Capil legendaris kayaknya. Capil lilik tumpur. Kedodok ningku-nuku karena gak waret. Istimewa. Kayak jaman tempo dulu lah. Aku yang moto, bagian foto, editor. Nggak foto ini. Ben. Suasana ini. Iku kayak jaman tempo dulu. Itu gitu-gitu. Siap. Ya yuk. Bentar kok yuk. Ya yuk. Lu lajarinnya rokok ance. Gak bisa nyempet rokok loh. esto. Gak, gena banget kiri. Ene. Gak harus kiri e. Kari roku... Tukaran ini ya. Hier ini. Kiri nguberin jadi serampang. Gugini apa di Ngoko? memang kiri memang pertanian di daerah sini kita membahas pertanian, disini sangat luas banyak tanaman, maksudnya luas, ini masih bagian bagian yang timur belum daerah Puar Purwoharjo, belum daerah Tegal Primo, yang sebelah selatan ini aja masih mungkin satu desa loh ini kita ikuti konten ini terus ya, maksudnya kontennya terus kayak gini cuma nanti kita skip-skip guys karena ya, perjalanannya masa merekam orang berjalan sampai jam-jam apa yang dilihat lanjut geng namanya yayuk iya, iya, kat mau ini saya harus nyebut yayuk ayo, ayo, kat mau ini jadi bulan baleni aku mau yuk ganggu stabilizer ini gini mein kau waktu makan ada 2 lampu menyikti kamu ingin bersikti kalau sapi daerah sini gak mau guys kaul kayak gini gak mau memang maunya hijauan oke guys kita skip dulu karena videonya sudah panjang ini nanti kalau sudah sampai baru kita videokan lagi sambil kita nyumat-nyumat dulu tempat ngarit joss ini guys tempat ngarit joss ini sengaja diingung sengaja memang dirata sudah hampir sampai sampai masjid aku adalah anak gembala selaluri yang serta gembira karena aku senang bekerja tak kenal lelah terus lihat nih nyonya lagu ini ternyata nomor bisik yang tapi ya kamu dibangin lemah ini kamu panas-panas tapi ya lemah kok dia berarti obat ya, gering kok kamu mau, ya ayo ya ayo, ya ayo mungkin dia teringat mantannya mungkin mantannya namanya ya ayo karena dendam ya udah buat nama sapi aja ya ayo ini jam siji awan lagi harus luwe loh gak sapi netoknya baru itu kerujak masuk gak makan dulu ayo, ayo makan dulu buru-buru buru-buru wah mau beli tekan enak ya ini ini kamu yang itu itu yang ini masuk dalam pedesaan ya guys ya udah nyampe masjid tempat kita tempat kita awal nggak kelihatan udah guys kita skip sampai ke kandang ah akhirnya guys sampai juga kita ke tempat tujuan tinggal lapernya loh ini belum makan ini guys tuh beli roja enaknya Oke kita tutup dulu untuk video kali ini see you next video assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh